Manfaat mangrove dalam mitigasi bencana sudah banyak diketahui. Namun manfaatnya bagi masyarakat lokal, terutama untuk bidang pangan, gizi, dan mata pencaharian itu belum banyak diketahui. Ikan dan hewan air lainnya seperti udang, kepiting, keong, banyak dikonsumsi masyarakat lokal. Mangrove menyediakan tempat untuk bersembunyi, memijah, dan berkembang biak bagi hewan-hewan air ini. Penelitian kami berusaha untuk mengungkap apa manfaat mangrove untuk masyarakat lokal, terutama bagi mata pencaharian, pangan, dan gizi mereka. Studi ini kami lakukan dengan desain potong lintang atau cross-seksional di dua lokasi. Kami mendatangi hampir 800 rumah tangga dengan anggota keluarga yang berprofesi sebagai nelayan mangrove di kedua lokasi, Banyuwangi dan Demak. Kami bekerja sama dengan mitra lokal, yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas 17 Agustus Banyuwangi, dan Yayasan Hutan Biru. Kami melakukan dua jenis survei. Yang pertama, survei mata pencaharian, di mana kami menanyakan hal-hal terkait pendapatan, jenis ikan yang mereka dapatkan, alat tangkap, pengeluaran, kemudian pendapatan anggota keluarga lainnya secara detil untuk mendapatkan informasi sebesar apa kontribusi mangrove terhadap mata pencaharian mereka. Selain itu, kami juga melakukan survei konsumsi makanan mengenai apa yang mereka konsumsi dalam waktu tujuh hari terakhir dan apa yang mereka konsumsi dalam waktu 24 jam terakhir kepada ibu dan anak usia 2-12 tahun di rumah tangga nelayan mangrove ini. Kami juga melakukan fokus grup discussion dan in-depth interview dengan beberapa key stakeholders di dua lokasi. 85 persen dari responden yang kami wawancarai adalah nelayan mangrove dan mereka menjadikan mencari ikan di kawasan mangrove sebagai pekerjaan utama mereka. Lebih dari 60 persen nelayan menggunakan kapal dan sekitar 30 persen nelayan tidak menggunakan kapal dalam aktivitas perikanannya. Nelayan yang menggunakan kapal pun didominasi kapal tangkapan kecil di bawah 10 pk, bahkan ada yang tidak bermesin. Ini artinya perikanan mangrove inklusif terhadap masyarakat pesisir dengan perekonomian menengah ke bawah. Sekitar 90 persen ibu dan anak di kedua lokasi penelitian mengonsumsi ikan selama 7 hari terakhir. Sebagian besar ikan dan hewan air lainnya yang dikonsumsi oleh responden berasal dari hasil tangkapan mereka sendiri. Sekitar 60 persen responden mengatakan bahwa mereka mendapatkan ikan dan hewan air lainnya untuk dikonsumsi dari area mangrove. Kami mencatat terdapat sekitar 50 jenis ikan di masing-masing lokasi, di mana rata-rata responden mengonsumsi 3 jenis ikan dan 1 jenis hewan air lainnya selama 7 hari terakhir. Ikan dan hewan air lainnya itu banyak mengandung bukan hanya protein, tapi juga zat gizi mikro seperti zat besi, seng, kalsium. Sangat penting untuk pertumbuhan anak, kemudian pertumbuhan bayi dalam perut ibu hamil dan wanita usia subur. Ikan dan hewan air lainnya mengandung asam lemak tak jenuh ganda seperti DHA dan EPA. DHA dan EPA ini sangat penting untuk pertumbuhan otak dan mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Keaneka ragaman ikan dan hewan air lainnya menawarkan berbagai macam kandungan zat gizi makro dan mikro yang berbeda-beda. Misalnya, satu jenis ikan memiliki kandungan zat besi yang tinggi, sedangkan jenis ikan lain mengandung kalsium yang tinggi. Keberagaman dari kandungan zat gizi yang berbeda-beda ini menjanjikan potensi yang lebih besar untuk asupan gizi yang lebih lengkap bagi yang mengonsumsinya. Secara keseluruhan, hasil kami menunjukkan bahwa mangrove berkontribusi besar untuk mata pencaharian, ketahanan tangan, dan gizi masyarakat lokal. Kami berharap hasil riset ini nantinya bisa sampai ke pemerintah, sehingga ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa merubah kebijakan atau keputusan pemerintah yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pesisir, dan khususnya lagi adalah nelayan di sekitar Teluk Pangkang. Hasil penelitian kami ini bisa digunakan untuk memperkuat advokasi terhadap pentingnya restorasi dan konservasi mangrove, karena ternyata mangrove bukan saja penting untuk mitigasi bencana, tapi juga penting untuk ketahanan tangan, gizi, dan mata pencaharian masyarakat lokal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!